Anda kembali menyaksikan at Bali. Masyarakat pecinta satwa memiliki cara tersendiri untuk memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-71. Mereka melepas 1071 tukik di pantai serangan untuk melesarkan satwa yang nyaris punah ini. Sekitar 1071 tukik atau anak penyu hasil penetasan di pusat konservasi dan edukasi penyu serangan Denpasar ini dilepaskan. Jumlah tukik 1071 bermakna memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Ribuan tukik ini rata-rata baru berusia tiga hari. Mereka dilepas di pantai serangan Denpasar selasa pagi. Diharapkan ribuan tukik ini dapat bertahan hidup dan 10 hingga 15 tahun lagi akan kembali ke perairan serangan untuk bertelur. Harapan kami dengan terlaksanakan kegiatan ini akan meningkatnya kesadaran dari para pelakausaha, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Tidak hanya ikut memeriahkan, tetapi menjadi peduli terhadap program konservasi penyu yang sedang digalakan oleh pemerintah. Selain warga Bali, pelepasan tukik ini juga melibatkan wisatawan asing yang peduli dengan pelestarian penyu. Mereka antusias mengantarkan tukik-tukik ini hingga hanya terseret ombak. Ini benar-benar bagus karena penyu yang terbunuh sekarang, mungkin beberapa dari mereka akan mendapatkan 100 tahun di masa depan, kita tidak tahu. Tapi ini benar-benar bagus, saya pikir ini bagus untuk Bali, ini bagus untuk penyu yang penyu. Pelepasan tukik ini juga jadi sarana edukasi kepada anak-anak untuk lebih mengenal satwa dan mencintai lingkungan di sekitar mereka. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.